Partai Wolkar secara terang-terangan sudah meminta jatah kursi Menteri kepasangan calon Presiden Prabowo Subianto, Gibran Raka, Bumi Geraka. Padahal pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu belum resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pemenang Pilpres 2024. Meskipun berdasarkan hasil quick count, rekapitulasi tingkat kota dan provinsi bahkan sejumlah survei memenangkan Prabowo Gibran. Ketua Umum Partai beringin Air Lengke Hartarto merasa berkontribusi besar atas kebenangan Prabowo Gibran. Olehnya, ia merasa Golkar berhak meminta jatah sampai lima kursi di kabinet. Ia menyebut Golkar menang di 15 dari 38 provinsi, artinya mereka berkontribusi 25 persen. Sehingga menurutnya kalau meminta lima kursi itu minimal. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!